Beberapa negara di dunia tengah dilanda gelombang panas atau heat wave, ini termasuk dengan Indonesia pastinya ya. Untuk membahas terkait dengan gelombang panas tersebut, kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita. Ada Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim, BMKG, ada Pak Fahri Rajab. Pak Fahri, terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Siang. Jadi bagaimana Pak menggambarkan penyebab terjadinya peningkatan suhu panas di berbagai negara termasuk di Indonesia? Iya, jadi memang peningkatan suhu yang terjadi secara global ini memang nyata adanya ya. Jadi suhu rata-rata bumi terus meningkat, terjadi hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia juga gitu ya. Contoh untuk hari ini saja ya, hari ini pengamatan 24 jam terakhir di BMKG, suhu tertinggi itu tercatat di Putusibau itu 35,6 derajat celcius. Kemudian di Delhi Serdang 35,4 derajat celcius, dan di Tanjok Selor itu 35,1 derajat celcius. Tapi yang terjadi di Indonesia itu bukan gelombang panas, yaitu suhu tinggi saja. Berdasarkan definisi yang dibuat oleh Badan Meteorologi Dunia, disebut gelombang panas itu kalau suhunya sudah lebih tinggi 5 derajat celcius dari rata-rata 30 tahunnya selama 5 hari turut-turut. Di Indonesia itu tidak, tidak terjadi seperti itu. Yang terjadi adalah hanya suhu tinggi saja, bukan gelombang panas. Suhu tinggi ya Pak ya, jadi sebutnya ya, bukan gelombang panas ya? Iya. Artinya suhu tinggi yang terjadi di Indonesia, ini kapan prediksinya akan terjadi? Apakah ini akan terus-menerus terjadi Pak? Kalau mungkin melihat perkembangan dari negara-negara lain? Iya. Jadi suhu tinggi ini berkorelasi dengan kondisi musim yang saat ini terjadi, yaitu di Indonesia, sebagian besar dari Indonesia saat ini sudah memasuki periode musim pemarau. Di mana tutupan awan di atmosfer kita itu semakin berkurang, sehingga radiasi dari matahari itu langsung masuk ke permukaan bumi di wilayah kita gitu ya, sehingga suhu juga makin terus meningkat. Nah, musim pemarau tahun ini sendiri berdasarkan prediksi yang sudah dikeluarkan juga oleh BFKG bahwa memang musim pemarau kita tahun 2023 ini akan diwarnai dengan adanya fenomena elgino, yaitu fenomena di mana makin berkurangnya jumlah curah hujan gitu ya. Nah, kalau curah hujannya berkurang, otomatis tutupan awan juga berkurang dan otomatis juga suhu juga akan tetap tinggi gitu ya, kecerbulkan untuk naik. Nah, kondisi musim kemarau di Indonesia diperkirakan masih akan berlangsung sampai dengan bulan Oktober-November nanti. Nah, diharapkan di bulan Oktober-November wilayah Indonesia sudah mulai memasuki musim penghujan, sehingga tutupan awan juga semakin banyak, sehingga suhu juga semakin menurun, tidak setinggi sekarang gitu ya. Pak Fari, jadi daerah-daerah marah saja di Indonesia yang kemudian harus waspada dengan adanya suhu tinggi ini, Pak. Kemudian apa yang harus dilakukan atau dipersiapkan oleh masyarakat? Iya, suhu tinggi tercatat terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia ya, terutama yang memang di dataran rendah gitu ya. Seperti di Sumatera itu ya, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan ya, kemudian Kalimantan yang hampir seluruh wilayah Kalimantan, Kalbar, Kalten, Kalsel, Kaltara ya, Bali, NTB, NTT juga itu perlu menjadi kuas badan. Dan saat ini yang masih cukup banyak hujannya itu di Maluku, Papua bagian tengah itu masih ada hujannya, kemudian di Sulawesi Selatan bagian timur itu juga masih. Tapi selebihnya sudah memasuki musim kemarau, curah hujan juga semakin berkurang, otomatis suhu juga semakin naik. Baik, Bapak Fahri Rajab, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, terima kasih Pak Fahri untuk informasinya di Berita Satu Siang. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat siang.